Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini selasa 19 September 2023 dalam pekan biasa ke-24 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Reni Wayong, Masmur dilantunkan oleh Emerenciana Adistana, dan rendungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhanku. Selamat pagi ya Yesusku. Selamat pagi ya Roh Kudus. Segar sekali rasanya pagi ini, karena aku semalam dapat beristirahat dengan baik. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah melindungi aku pada istirahatku semalam. Dan aku sungguh bersyukur dapat bangun dalam kondisi sehat pagi ini. Aku pun juga bersyukur, karena hari ini diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajibanku. Dan juga bersyukur, karena masih boleh mendengarkan firmanmu. Aku sungguh bersuka cita dan menikmati kasihmu. Amin. Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Timotius Baptiga Ayat 1 sampai dengan 13 Saudara terkasih, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari seorang istri saja. Ia harus dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakep mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah dan pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jika seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana mungkin ia mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru saja bertobat, agar jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakon-diakon. Haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah. Jangan penggemar anggur. Jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu. Dan baru ditetapkan dalam pelayanan ini setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula, para istri mereka hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah. Hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diakon haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak serta keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, memperoleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman akan Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah Sabda Tuhan. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermasmur bagimu, ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak berjelah, Bila kau engkau datang kepadaku. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Di dalam rumahku. Tidak ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya. Dia akan ku binasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati. Aku tidak suka. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negari. Supaya mereka diam bersama-sama aku. Aku hendak hidup dengan cara yang tak berjelah. Aku hendak hidup dalam ketulusan hati. 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 Hendak hidup dalam ketulusan hati. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, 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 Haleluya. Inilah Injil Suci menurut Lukas bab 7 ayat 11 sampai dengan 17. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta banyak orang pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, Jangan menangis. Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, Hai pemuda, Aku berkata kepadamu, Bangkitlah. Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Judea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah Sabda Tuhan. Konsistensi batin seorang pemimpin. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Saat saya menjadi kontributor individu dalam sebuah proyek dengan dua pengembang piranti lunak lainnya. Salah satu pengembang berhenti, dan yang lainnya dipecat. Mereka tidak diganti dan tidak jelas bagi saya bahwa penggantinya akan dipekerjakan. Karena kurangnya sumber daya, saya mulai harus bekerja hingga tengah malam setiap hari, termasuk akhir pekan untuk memenuhi tenggat waktu awal kami. Hal ini berlangsung selama berbulan-bulan. Ketika saya akhirnya mendekati manajer saya untuk menjelaskan sudut pandang saya dan meminta bantuan. Dia mengatakan kepada saya bahwa ini bukan masalah sumber daya, tetapi saya buruk dalam manajemen waktu. Saya menjadi sangat frustrasi selama percakapan ini dan hampir kehabisan tenaga saat ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya terlalu emosional. Sejak saat itu, saya tidak lagi percaya pada manajer saya. Dia tidak berada di pihakku. Kisah di atas adalah kisah yang sangat mungkin ditemui di zaman modern ini. Bagaimana seorang pemimpin dalam sebuah organisasi telah memperlakukan pekerjanya dengan suatu cara yang menyebabkan ia menderita karena beratnya dan banyaknya tugas yang dibebankan kepadanya. Hal ini akhirnya menyebabkan perasaan tidak nyaman bagi pekerjanya tersebut. Ini adalah kisah nyata yang sering ditemui dalam dunia produksi piranti lunak yang dapat dikatakan menjadi syarat dari berjalannya kehidupan zaman modern ini. Namun, sangat mungkin sekali hal yang sama akan ditemui dalam tugas-tugas di bidang yang lain. Seperti animasi, audiovisual, akunting, produksi barang, dan lain-lain. Inilah beban hidup manusia zaman modern. Menghadapi situasi seperti ini, apakah kitab suci tetap relevan untuk menjadi jawaban atas masalah manusia zaman sekarang? Bapak ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kitab suci memang tidak langsung memberikan petunjuk dan jawaban. Tetapi, yang disampaikan kitab suci adalah petunjuk-petunjuk yang sangat tinggi nilainya, dan bahkan dapat diterapkan dalam kehidupan zaman modern ini. Sebagai contoh adalah bacaan kitab suci pada hari ini yang berbicara tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Memang, contoh yang ditunjukkan adalah mengarah kepada kumpulan jemaat gereja. Tetapi, mudah dilihat isinya sangat relevan dengan kehidupan manusia zaman sekarang. Kitab 1 Timotius dalam bacaan pertama menjelaskan sebagai berikut. Menjadi seorang pemimpin yang baik dan dihormati, tentu sangat menyenangkan dan banyak yang menginginkan. Namun, pemimpin yang baik bukan hanya masalah kedudukan saja, apalagi jika kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan para jemaat seiman atau kelompok yang memiliki tujuan sama. Sewajarnya, jika wataknya adalah baik dan tepat sama di luar dan di dalam dirinya. Tidak hanya berkelakuan baik karena ia harus nampak berkelakuan baik, tetapi juga karena dari dalam dirinya memang berkelakuan baik tanpa cacat, tidak emosional, tetapi mampu mengendalikan diri. Tahap pertama adalah dalam dirinya. Tahap kedua adalah orang-orang terdekatnya. Tahap ketiga, barulah bisa menjadi seorang pemimpin jemaat. Setiap tahap haruslah sempurna. Tahap yang berikutnya tidak mungkin bisa dijalankan dengan baik jika tahap sebelumnya belum bisa dijalankan dengan baik. Berikutnya adalah konsistensi atau keteguhan. Seseorang yang memang baru saja bergabung dengan jemaat walaupun baik, namun pengalaman dan keteguhan mempertahankan pilihan imannya masih harus diuji apakah akan dapat bertahan jika berhadapan dengan masalah dalam hidup dan tugas. Jadi masih harus dilihat apakah akan mudah jatuh dalam godaan, ataukah tidak cakep menjaga rahasia, atau malah selalu berpenampilan baik di luarnya, tetapi tanpa diketahui orang, malah berbuat yang tidak baik. Begitu juga dengan orang-orang terdekatnya. Jika bukanlah orang-orang yang tidak sejalan dengan tugas sang pemimpin akan dapat mengganggu tugasnya. Bahkan jika hubungan dengan orang terdekatnya tidak baik juga akan berpengaruh. Jika semua syarat tersebut dapat terpenuhi, barulah sang pemimpin dapat bekerja melaksanakan tugasnya dengan leluasa dan tanpa beban, terutama jika harus bersaksi dalam iman. Kemudian, setelah semua syarat terpenuhi, apa yang akan terjadi? Menariknya, bacaan Injil hari ini memberikan gambaran indah tentang apa yang akan terjadi jika sang pemimpin telah menjadi pribadi yang sempurna. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika seorang pemimpin telah mencapai tahap yang baik, sempurna, atau tanpa cacat, segala yang dilakukannya akan menjadi mukjizat bagi orang-orang di sekelilingnya. Apa yang diperbuatnya akan mendatangkan kebaikan dan sukacita. Demikianlah perlambang yang ditunjukkan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Yesus Kristus adalah pemimpin yang sempurna karena datang dari Allah sehingga tanpa cacat dalam tugasnya. Sentuhannya terhadap anak sang janda adalah lambang dari sentuhan seorang pemimpin yang sempurna yang mengubah segala hal yang nampak hancur dan tak berarti menjadi kembali hidup dan penuh sukacita. Mengembalikan keadaan atau situasi yang hancur, mati, atau tidak baik menjadi kembali hidup dan penuh sukacita adalah suatu mukjizat. tetapi inilah ciri dari seorang pemimpin yang sempurna dan tak bercasat luar dan dalam. Marilah berdoa. Ya Tuhanku aku menyadari dalam diri ini masih banyak ketidaksempurnaan yang harus dipenahi. Watak, emosi, ambisi, dan lain-lain yang mungkin saja menggerogoti diri ini sehingga menjadi tidak layak dihadapanmu. Aku memang malu dan bersedih dihadapanmu karena kelamahan diri ini namun aku sungguh yakin dan tidak putus asa untuk terus berusaha memperbaiki diri secara terus menerus hingga akhir hidupku. Terimalah ya Tuhan harapanku ini dan berkatilah usahaku untuk menjadi lebih baik dan layak dihadapanmu karena engkau adalah Tuhan Allahku yang kasihnya sangat kurindukan dalam hidupku. Kuatkanlah aku agar tetap tegun dan teguh dalam memperbaiki diri tanpa pernah kenal menyerah walaupun harus jatuh bangun. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih.